Intro Bagi beberapa orang Bapak Ibu Saudara Saudari Saya beri judul sebelum saya lanjutkan Yaitu membangun bekal yang berguna Nah kesadaran bahwa hidup itu waktu yang terbatas Itu adalah biasanya pertama ketika orang itu berulang tahun Dan sudah memasuki angka yang istilahnya tambah-tambahnya itu Sudah maaf istilahnya tambah senior atau bertambah tua begitu Maka akan lebih sangat menyadari bahwa Oh waktu itu begitu terbatasnya Taukah Anda salah satu dari definisi hidup Itu salah satu definisinya artinya yaitu waktu Kenapa? Ada yang begini kalau ulang tahun Happy birthday to you Waktu ulang tahun Terus kemudian otomatis ya Bapak Ibu Umurnya akan bertambah Umur betul usianya bertambah Tapi waktu hidup apakah bertambah? Enggak loh Jujur ya Kalau kita ketika kita merayakan ulang tahun Satu tahun ditambahkan Umurnya bertambah Tapi waktu hidup itu berkurang Betul? Kalau kita orang itu dikasih kesempatan hidup 80 tahun sama Tuhan Nah ketika orang itu berulang tahun misalnya ke 50 Ya ini misalnya kalau kita tahu meninggalnya umur 80 gitu loh Ini kalau kita tahu Tapi masalahnya enggak ada orang yang tahu ya Tapi kalau sampai kita tahu Umur kita ini berakhir umur 80 Kita akan sadar bahwa eh masih 30 Bukan masih Eh tinggal 30 tahun lagi Betul? Itu kalau 80 tahun Jadi perlu kita pikirkan Ternyata apa yang kita habiskan Waktu yang kita keluarkan untuk apa Itu kita sedang menukarkan dengan umur atau hidup kita Dari situ kita menjadi bijak Waktu saya saya pakai asal-asalan atau berguna Hidup saya saya pakai asalan-asalan atau hidup berguna Nah Bapak Ibu Saudara-saudari kita ini hidup di jaman yang Kebenaran itu adalah menurut pandangan orang relatif Maksudnya begini Di jaman sekarang ini Orang itu punya gini Kalau kamu punya pendapat itu Itu urusanmu Saya punya pendapat ini Kalau menurut saya yang benar ini Ini yang benar ini Jangan diganggu-ganggu Yang benar menurut kamu Terserah kamu Kenapa? Karena begini Di tahun 2006 Sebuah kamus namanya Mariam Webster Itu yang menulis kosa kata baru dalam bahasa Inggris Dan menerjemahkannya dalam berbagai macam bahasa Itu itu tiba-tiba ada satu kata Yang gak pernah ada di kamus itu Tahun 2006 itu kata itu muncul Dan menjadi fenomenal Tahu katanya apa? Katanya adalah truthiness Bukan truth aja Tapi truthiness Artinya apa? Artinya adalah begini Kebenaran Meskipun itu gak benar Harusnya gak benar Tapi sengaja dipilih Itu bisa menjadi benar Maksudnya kebenaran itu terserah atau relatif Menurut orang masing-masing Nah, kenapa muncul kata itu? Karena di jaman Mulai tahun 2006 Sorry, 2026 Belum 2020 ada Belum ada ya Maklum ini sudah mulai Sore ya 2006 Itu orang sudah mulai beranggapan Bahwa kalau saya punya kebenaran Ya ini urusan saya Jangan diotak-atik Mereka Taukah anda? Kenapa kok begitu sih? Semua itu lahir Dari yang namanya Pemberontakan kita Terhadap manusia Ada di Alkitab ketika Paulus nulis Kepada sejamaat di kota tertentu Paulus begini Ciri-ciri orang di akhir jaman Katanya adalah Orang itu tidak suka beragama Atau istilahnya Orang itu tidak suka dengan Dekat dengan Tuhan Nah, kata bahasa aslinya itu Artinya adalah alergi Bapak-Ibu Kalau alergi makanan Kalau dikasih misalnya Anda itu adalah alergi udang Ada yang ada alergi udang? Terus kemudian Teman anda itu makan dengan lahap Udang ini enak Tapi karena anda alergi Dikasih ke anda Saya mau tanya Apakah anda berkata Udang itu bagus sekali dan enak? Enggak kan? Kalau anda alergi udang Apa yang anda lakukan? Saya mau tanya Jangan Jangan tawari saya Betul atau enggak? Nah, ada orang-orang Ini Paulus saja tulis Sejamannya Paulus loh Itu saja sudah ada Orang-orang yang alergi Sama Tuhan Yang bahkan berkata begini Udah, kalau ketemu saya Jangan sebut nama Tuhan deh Kalau sebut saya Kalau ketemu saya Jangan ngomong sama Tuhan Ada Apalagi di masa-masa yang akan datang Semakin banyak orang alergi Dengan Tuhan Karena kenapa mereka merasa Punya kebenaran yang relatif Tahu kenapa itu semua ada Semua terjadi Sejak Hawa dan Adam Jatuh ke dalam dosa Ingat apa yang Iblis Godain Apa yang Iblis tawarkan Saya sampai Libet ya berapa ini Tahu apa yang Iblis tawarkan? Adam Hawa Atau Hawa Kalau kamu makan Pohon pengetahuan Buah pengetahuan yang baik Dan jahat Kamu akan menjadi Seperti siapa? Allah Tahu mana yang baik Dan Yang jahat Nah sekarang-sekarang Setelah dosa itu masuk Manusia merasa Menjadi seperti Allah Benar menurut saya Baik menurut saya Tapi apakah itu benar Dan baik menurut Tuhan? Belum nantu Dan bahkan bisa jadi Enggak Karena kenapa? Jujur aja Hati sudah terkontaminasi Dengan dosa Pikiran sudah terkontaminasi Dengan dosa Dunia sudah terkontaminasi Dosa Apalagi Iblis datang Dengan banyak godaan Dan tawaran Untuk jatuh dalam Dosa Nah maka Saking banaknya Di jaman sekarang ini Bahkan anak-anak kita Kita ini mendengar Banyak namanya Pendapatnya mereka Opininya mereka Nilainya mereka Sehingga saya sebut dengan Silahkan dimunculkan gambarnya Yaitu Paparan Tsunami Informasi Dan opini Kenapa saya kasih kabar anak-anak Kita kena Tapi sebenarnya Enggak bisa kita Hari ini Kalau kita bisa Bisa lihat Anak-anak kita Juga kena Hari ini Anda enggak cari informasi Apa Di gadget Anda Tiba-tiba informasi Yang harusnya Anda enggak tahu Tahu bukan Bahkan Bahkan Atau Kalau Anda Sengaja Klik Satu Kosa kata Misalnya Gempa Maka semua Gempa yang ada Misalnya di kota tertentu Gambarnya akan muncul semua Berapa skala liter Kejadiannya berapa Kerusakannya gimana Gitu kan Dan Kayak seperti Anda butuhnya segini Tapi informasi yang masuk Segini Nah Anak kita Juga ngalami yang sama Beberapa waktu lalu Ketika Apa namanya Event Anak Eagle Kids Diadakan Ditanya Anak-anak Eagle Kids Oh ini Event sekolah Di Anak saya sekolah Sekolahnya itu Mengadakan sebuah Retreat Dan kemudian Ada sesi anak Terus kemudian Ada juga sesi anak Bersama dengan orang tua Nah ketika sesi anak itu Ada salah seorang pengkotbah Yang diundang dari pihak sekolah Itu tanya kepada Anak-anak kami Maksudnya Anak sekolahan pada saat itu Tanya gini Siapa yang pernah Lihat gambar Porno Mereka enggak Mencari Tapi minimal Pernah lihat Atau pernah Lihat tayangan Mereka enggak cari Tapi pernah Lihat Hampir semua Yang enggak itu Hanya sedikit Tapi hampir semua Pernah melihatnya Bukan mereka Sekarang loh Mereka Bukan Sengaja cari Sebagian besar Di antara mereka Itu karena Pernografi itu Mendatangi mereka Sudara paham disini Inilah masa yang kita hadapi Nah maka kita perlu sadar Kalau Kalau tidak Maka begini loh Kenapa saya kasih judul Membangun bekal yang berguna Gini Bapak Ibu Saudara Saudari Kita perlu tahu Untuk anak sekolah Satu hari aja Apalagi anaknya masih kecil Belum bisa beli makanan Saya mau tanya Apa yang Anda siapkan sebelum Berangkat ke sekolah Bekal Saya itu sempat Negur anak saya yang gede Karena kenapa Dalam rangka diet Aduh kok saya buka Aib maus Kok buka rahasianya Anak saya Enggak Enggak bercanda Karena dalam rangka Misalnya dia Pengen jaga Berat badan Dan postur Dan sebagainya Dia skip Lunch gitu Skip makan siang Terus saya bilang sama dia Kamu ini sekolah Sampai sore Sampai siang ke sore Laper Sampai mamanya dibawa ini Kok tidak dimakan Sudah nak kasih uang Beli Harus makan Kenapa Itu hanya untuk Berapa jam Apalagi anak kita yang kecil Betul Ada makanan Kalau bisa ada buah Kenapa Itu berguna Buat dia sehari Tapi tahukah anda Sadar gak sadar Kita ini sedang Membangun Membawa Menyediakan bekal Atau membangun bekal Bagi kita Bagi anak kita Bagi sekitar kita Dan bagi orang lain Nah masalahnya Bekal apa yang kita siapkan Asal-asalankah Atau penuh nutrisi Kalau saya percaya Kalau bekalnya itu penuh nutrisi Itu dilakukan dengan sengaja Kalau bekal yang disiapkan Itu asal-asalan Yang ada apa Kerupuk Keripik Apa Itu cuma dimasukkan Dan tahu anda Bedanya bekal yang asal dengan tidak Yang nutrisi dengan tidak Sama juga dengan hidup kita Nah masalahnya Saya jelas seringkali Yang kita hadapi Gak ada yang namanya sekolah Menuju menikah Gak ada sekolah Menuju punya anak Gak ada bukan Sehingga mau gak mau Kita harus belajar Tapi ada satu fondasi Yang ini membuat orang itu Hidup dengan bijak Dan hidup dengan hati-hati Namanya adalah Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan adalah Bekal yang paling berguna Bagi hidup kita Dan bagi hidup orang-orang Yang ada di sekitar kita Yang percaya katakan amin Amsal 1 ayat 7 Dikatakan begini Takut akan Tuhan adalah Permulaan pengetahuan Jadi takut akan Tuhan itu Dasar dari pandai Kepintaran Apalagi kecerdasan Kebijaksanaan Itu dasar Mau sampai orang Sebebat apapun Sepintar apapun Mau sekeren apapun Kalau gak ada namanya Takut akan Tuhan Semua akan sia-sia Di hadapan Tuhan Betul atau tidak Tetapi di Alkitab katakan Orang bodoh Menolak itu semua Menghina hikmat Dan didikan Nah kata takut ini Artinya apa Artinya begini Berasal dari bahasa Ibraninya Yaitu Girat Anda gak perlu Hafalin Gak perlu Nanti saya gak tanya Ketika shalom Tadi bahasa Ibraninya Takut akan Tuhan Kenapa Gitu Enggak ya Saya gak absenin Anda gitu Nanti di depan Enggak apa-apa Nanti kalau saya gitu Anda pura-pura begini Nanti ya Pura-pura gak lihat saya Enggak Tapi saya mau kasih tahu Supaya Anda mengerti Bahwa takut yang disini itu Betul Sama seperti yang kita rasakan Yaitu Perasaan takut Nah perasaan takut ini Tuhan yang kasih Di hati kita Ayo Kita punya berbagai macam perasaan Tolong sebutkan Apa saja Ayo Sedih Senang Apalagi perasaan kita Kecewa Marah Apalagi Pokoknya banyak perasaan kita Nah termasuk salah satu Perasaan takut itu Tuhan yang berikan Dan itu nyata Dan setiap kita mengalami Tapi takut disini Berbeda dengan Ketika waktu kita Kecil Mati lampu Dan kemudian ada suara Itu berbeda Bukan takut yang seperti itu Atau perasaan takut ini juga Bukan perasaan seorang anak Yang baru buat kesalahan Dan ketemu mamanya Atau ketemu papanya Kamu ngapain Bukan Perasaan takut yang dimaksud Perasaan takut yang dimaksud ini apa Begini Perasaan takut ini adalah Karena Allah adalah objeknya Karena Tuhan yang harus kita takutin ini Jadi ketika Allah menjadi objek Dari rasa takut ini Maka penekanannya adalah ini Rasa takut ini adalah Artinya adalah Takjub Dan hormat Semua rasa namanya Takjub dan hormat Yang kita tujukan kepada Allah Gak akan pernah itu Ada dalam hati kita Kalau kita tidak Mengenalnya secara pribadi Percayalah Contoh misalnya Anda gak mungkin respect Gak mungkin takjub Cuma karena ketemu Dengan misalnya Sesama jemaat begini Terus ketemu Shalom Oh saya hormat kepada orang itu Loh hormatnya karena apa Betul atau tidak Saya kagum sama orang itu Kagumnya cuma Mangguk gini kagum Kagumnya apa Pasti ada alasan Kenapa kita begitu kagum Begitu respect Begitu hormat Dan begitu takjub Nah takut akan Tuhan Itu dimulai Akan muncul Akan lahir Tahu ketika apa Pertama Ketika kita sadar Ketika kita tahu Ketika kita bisa Menempatkan posisi Tuhan Sebagai Tuhan Siapa pribadi Tuhan Kita tahu bahwa Dia adalah Allah bagi kita Allah bagi kita Nah Allah kita itu adalah Allah yang kudus Allah kita itu adalah Pencipta langit dan bumi Allah kita itu layak disembah Oleh kita dulu Allah kita itu adalah Pemegang otoritas tertinggi Buat kehidupan kita Allah kita itu adalah Pemberi hukum Dia raja di atas segala raja Maka kesadaran itu Membangkitkan untuk apa Eh kepada pribadi yang satu ini Saya kagum Saya kagum Saya hormat Dan saya bersedia Taat Kalau Anda Bapak Ibu Mau Anda Apalagi kita Bukan dekat mal lagi Kita di dalam mal Ceritanya Masa Anda Mau begini Ketemu orang Tidak sengaja nih Di depan situ Anda keluar Terus kemudian Ada orang begini Pak Bu Ikut saya Tolong bawakan barang ini Anda akan ngomong apa Siapa Anda Betul atau tidak Dan siapa saya Kepada Anda Betul Karena kenapa Lah gak kenal Gak tahu pribadi itu Dan apa haknya Dan apa kuasanya Apa otoritasnya Nah kalau Istilahnya begini Ada pemimpin Satu negara datang Datang ke mal ini Ya pemimpin negara kita Berarti ya Uang negaranya negara Datang ke mal ini Saya mau tanya Apa yang Anda Anda lakukan Dekat dengan Anda Minimal Saya percaya Anda akan Wah Gitu kan Mata saya Melihat Raja Eh Raja Pemimpin datang Pemimpin negara datang Kalau bisa foto Gitu kan Kenapa Anda hormat Anda kagum Anda tahu siapa Siapa beliau Nah apalagi dengan Tuhan Nah takut akan Tuhan Kenapa penting Karena itu Satu-satunya Cara Atau satu-satunya Yang memotivasi Hidup setiap orang Untuk menjauhi Yang namanya Kejahatan Takut akan Tuhan Takut akan Tuhan Itu satu-satunya Yang sanggup Bisa Memotivasi Orang Hidup Benar Percayalah Anda Kalau ketemu Orang takut Tidak takut Akan Tuhan Terus kemudian Anda kasih tahu Nah hidupmu Jangan buat jahat Terus Urusan-urusan Saya Kalau Anda Ketemu dengan orang Yang tidak takut Akan Tuhan Hidupnya asal-asalan Buat ini Buat itu Dan kemudian Anda bilang Hidup benar Apa urusanmu Hidup-hidup saya Dan juga Bapak ibu saudara Tidak cukup Takut papa Dan takut mama Itu membuat Anak kita Menjauhi Kejahatan Hidup benar Tidak cukup Karena kenapa Kalau cuma takut Bapaknya Sama ibunya Ini Keberadaan kita Aura kita Di rumah Anak kita langsung Mungkin Kalau papa mamanya Modelnya rapi Langsung dia akan Ngomong sama adiknya Awas Di depan parkir Sudah mobil papanya Atau mobil mamanya Bapak datang Eh mainan diberesin Karena kenapa Aura papanya Atau mamanya datang Tapi kalau gak ada Papa mamanya Berantakan Terserah saya Betul atau tidak Nah Gak cukup Untuk anak kita Bahkan kita Secara pribadi Takutnya Hanya karena orang Itu alasan Yang pendek Sekalilah Kalau orang itu Gak hadir Orang itu gak ada Kita akan hidup Asal-asalan Itulah sebabnya Yang menjadi salah satu Doa saya Buat anak saya Tuhan Ini anak saya Sebentar lagi Berapa tahun lagi Akan Ya keluar dari Kepak sayap kami Gitu ya Karena sudah gede Mau kuliah Ya harapan kami Satu doa kami Bukan takut Papa mama Kamu ngapain Kamu dimana Papa sang CCTV Kami gak bisa Kami gak bisa 24 jam Harapannya Ya takut akan Tuhan Dia ngerti Mana yang benar Mana yang enggak Nah di kitab Asal ini Takut akan Tuhan itu Memiliki Sembilan arti Tapi saya gak Bagikan sembilan-sebilannya Nanti anda makan malamnya Di ruangan ini Mbak Bekal semua Mbak Bekal Mbak Bekal Kita lanjut langsung Ke ibadah berikutnya Enggak Enggak Ya ibadah tadi Sesinya bersambung terus Jadi makanya saya ganti Oke Ada sembilan arti Yang pertama Yang saya bahas Hanya dua saja Yang tiga sampai sembilan Kapan-kapan ya Bapak Ibu Sorry ya Nanti ya Lagi-lagi Oke Yang pertama adalah Ini Memiliki hikmat Terus kemudian Yang kedua apa Menerima didikan Yang ketiga Hidup pandai Yang keempat Hidup benar Hidup pandai Jangan bayangin Nilainya seratus Bukan itu Yang kelima Hidup adil Yang keenam apa Hidup jujur Yang ketujuh Hidup cerdas Yang kedelapan Hidup bijaksana Yang kesembilan Memiliki pertimbangan Kalau kita punya Anak yang kayak gini Apakah anda Senang? Kalau anda punya Kalau anda menikah Punya pasangan Seperti ini Apakah anda senang? Senang Ya sebelum kita Lihat orang lain Kita Ayo ini buat kita Yang mau katakan Nah yang pertama Saya bahas Saya akan bahas Tentang dua Yang pertama adalah Memiliki hikmat Hikmat ini Berasal dari Bahasa Ibrani Artinya Yang berarti Yaitu hukmah Artinya apa? Artinya ini Kepandean Kecerdasan Dan kebijaksanaan Jadi kalau anda tanya Hikmat itu apa? Hikmat itu apa? Hikmat itu Kepandean Kecerdasan Dan kebijaksanaan Nah arti Hikmat tadi Yaitu adalah Apa? Adalah Maksudnya Kepandean Kecerdasan Kebijaksanaan Dalam hal Apa? Didikan Gak semua orang loh Gampang menerima didikan Betul atau enggak? Didikan itu apa? Didikan itu Mengoreksi Menertibkan Mendisiplinkan Ada yang kesukaannya Dikoreksi Kesukaannya Ditertibkan Dan kesukaannya Didisiplinkan Disiplinkan Gak ada Betul? Kalau kesukaannya Tidur, makan Itu banyak Ya kan? Tapi yang dikoreksi Dikoreksi Ini telinga kita Bisa panas loh Kalau kita Enggak terima Hati kita Juga bisa panas loh Kepala kita Bisa panas loh Enggak mudah Tapi satu-satunya Jalan Untuk kita Bisa memiliki Hikmat tadi Yaitu kita Dengan cara apa? Kita sendiri Bisa dididik Ini bukan soal Tentang Pengetahuan Apa? IPS Matematika Bukan Tapi soal Etika Dan Moral Orang Yang berhikmat Orang itu Akan mengalami Perkembangan Di dalam dirinya Dalam hal etika Dan moral Dan kerohaniannya Dan itu Gak bisa Diajarin Atau dinilai Dari pelajaran Gak bisa Kenapa Kenapa sih Kok penting Karena begini loh Orang yang punya Hikmat Itu Orang itu punya Pengetahuan Praktis Sehingga Orang itu Bisa Menolong Dia Untuk bisa Tahu gini Saya yang lakukan Tindakan yang saya lakukan Itu benar Atau tidak Perkataan yang Saya katakan Itu Oke Atau tidak Di Segala Situasi Yang berbeda Maka orang yang berhikmat Itu adalah Orang yang Bisa Dengan bijak Menempatkan dirinya Orang yang berhikmat Meskipun dia Pengen emosi Karena namanya Orang itu punya emosi Ada Isi adalah kosong Ketemu Pokoknya Mau diapain Mau dikata-katain Apa-apa Pokoknya Diem aja Enggak kan Tetap di hati Ini bergejol Betul atau tidak Tapi orang yang berhikmat Meskipun emosi Entahkah marah Kecewa Enggak terima Pengen meledak Apalagi kalau Dilakukan Enggak benar Sama orang Pengen Balas Pengen Maki-maki Ya Dia pengen begitu Tapi dia akan tahan Dia akan tenang Karena begini Dia enggak akan berpikir Begini Perasaanku Emosiku Ya saya luapkan Terserah saya Nah kalau sudah begitu Biasanya penyesalannya Datang ke belakangan Betul atau tidak Memperbaiki itu Lebih sulit Dibandingkan Apa Membangun Tapi kalau orang berhikmat Dia memikirkan dulu Kalau saya ngomong gini Saya melakukan ini Akibatnya apa Merusak Atau bagus Buat saya Yang mau Yang percaya Katakan yes Jadi enggak asal-asal Hikmat itu adalah Kemampuan Untuk menghindari Sekaligus Keterampilan Untuk menangani Berbagai macam Masalah yang muncul Sehingga orang yang berhikmat Enggak gampang Baper Enggak gampang Update status Dimana-mana Enggak Karena kenapa Yang dia pikirkan Gimana Nangani masalah ini Karena ketika Dia Meluapkan Atau Memberitahukan Di tempat yang salah Itu juga enggak jadi Solusi Dia bisa memotivasi Dirinya sendiri Dan Ketika masalah terjadi Dia enggak mudah Terpancing Enggak mudi Enggak mudah Baper Dan Memotivasi diri Enggak bergantung Orang lain Bagaimana caranya Bisa Kalau ada Tuhan Dalam kehidupan kita Di sepanjang Dua ibadah tadi Saya menyampaikan Tentang peran Roh Kudus Dan tadi kita Menyanyikan lagu Tentang Roh Kudus Kalau kita Melakukan ini semua Manusia kita Enggak bisa Sulit Tapi Roh Kudus Yang memberikan Kemampuan kepada kita Untuk kita bisa Menjadi orang-orang Yang berhikmat Dan takut akan Tuhan Yang percaya katakan Amin Kenapa Karena gini loh Bapak Ibu Ada yang perasaannya Disini stabil Misalnya Mau dimarah-marahin Aku akan tetap tenang Ada Dimaki-maki Aku akan tetap sabar Ada gitu Dipukul Oh ya sudah Ini adalah ujian Ada gitu Enggak gitu kan Enggak mudah kan Begitu-begitu Tapi Taukah Anda Perasaan kita itu Mudah datang Mudah pergi Dan Gampang sekali Berubah-ubah Maka dalam hidup kita Kita itu Butuh jangkar Kita itu Butuh fondasi Untuk taruh Perasaan kita Untuk taruh Emosi kita Untuk taruh Hidup kita Supaya jadi Pegangan yang kuat Untuk kita pegang Dan masalahnya Dunia menawarkan Itu bisa didapat Di mana-mana Dan menurut Opini mereka Dan masalahnya Begini Kita gak bisa Hidup menurut Apa kata orang Karena kenapa Perkataan mereka Pikiran mereka Juga sama kayak kita Terkontaminasi Dengan dosa Jadi Bisa jadi Ada kalanya benar Bisa jadi Ada kalanya tidak Bisa jadi benar sedikit Dan ternyata Salah banyak Bisa aja Dan kalau kita Memperhatikan Hanya bergantung Kepada mereka Maka kita tadi Gak punya jangkar Gak punya fondasi Kita bisa Terombang Ambing Di sosmed loh Pendeta ini ngomong gini Di sosmed loh Influencer ini Ngomong gini Katanya begini Di sosmed loh Begini Nah tapi Semua sekarang ini Tadi seperti saya katakan Tsunami opini Tsunami pendapat Nah kalau kita Gak punya jangkar Gak punya fondasi Kita bisa bingung Oleh karena itu Ingat ini Yang pertama Perkataan Tuhan Pencipta kita Adalah Sumber Hikmat Alkitab katakan Kalau kita lihat Perjanjian baru Yesus berkata Akulah Jalan Kebenaran Dan hidup Dan kalau kita Melihat tentang Peran roh kudus Tadi pagi Saya sempat jelaskan ini Roh kudus Gak akan Mengatakan Sesuatu Di luar Kebenaran Dari firman Tuhan Roh kudus Gak akan Bahkan Dia mengatakan Dari dirinya sendiri Bahkan roh kudus Gak pernah Mempromosikan Dirinya sendiri Alah roh kudus Akan Membawa Kita Ingat baik-baik Mengingatkan Kita Kepada Perkataan Yesus Dan roh kudus Akan Mendampingi Kita Menjalani Hidup ini Untuk kita Bertemu Dengan Yesus Sampai Akhirnya Oleh karena Itu Perkataan Tuhan Pencipta Kita Itu Adalah Sumber Hikmat Fondasi Satu-satunya Maka Baca Alkitab Itu Penting Halo Amin Dan yang kedua Adalah Namanya Disiplin Kenapa Saya katakan Disiplin Karena Begini Kalau kita Pengen punya Hidup Benar Maka Kita Juga Hidupnya Gak boleh Ikut-ikutan Dan gak Ngerti Tujuan Hidup Kita Masalahnya Untuk kita Itu Ikut Tuhan Dan Baca Alkitab Berdoa Kita Itu Perlu Memaksakan Diri Kita Betul Atau Betul Ada Yang disini Gak usah khawatir Jam 5 pagi Saya gak akan pegang HP Saya akan selalu Alkitab Dan saya tidak Pernah ngantuk Ada yang begitu Ada Oh Tenang Kalau saya Berdoa Saya berdoa Bisa 10 jam Gitu Setiap hari Tanpa Bolong Ada Gak ada Bahkan kadang 5 menit aja Ayo Belek Ayo Bangun Ayo Baca Gitu kan Kita kudu Maksakan Ini penting Buat saya Ini penting Buat saya Walaupun Kadang gak Semangat Kadang Gak Pingin Bahkan Kata orang Lain Katakan Kamu Ini Seorohani Dan Sebagainya Tapi Untuk Hal Yang Benar Untuk Hal Yang Baik Bagi Kita Kita Perlu Paksa Diri Kita Untuk Melakukannya Itulah Namanya Disiplin Sampai Apa kita Disiplin Sampai Nilai Itu Sampai Prinsip Itu Sampai Hal 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 Yang Benar Itu Menjadi Gaya Hidup Kita Sampai Kita Berpikir Gini Kalau Aku Baca Hal Kitab Rasanya Itu Bukan Hidupku Bukan Bagian Dari Hidupku Kalau Sampai Saya Tidak Berdoa Itu Bukan Bagian Dari Hidupku Maka Saya Harus Mengerjakannya Saya Perlu Mengerjakannya Dan Itu Penting Bagiku Sampai Seperti Itu Yang Mau Katakan Yes Makanya Perlu Namanya Memaksakan Diri Tengok Kanan Kiri Anda Katakan Semangat Ya Karena Semua Orang Perjuangan Kita Tengok Kanan Kiri Sama Kita Perjuang Yang Kedua Yaitu Menerima Didikan Kita Itu Punya Ego Bapak Ibu Sedar Sehingga Yang Namanya Dikoreksi Ditertipkan Didisiplin Itu Bukanlah Kesukaan Dan Hobi Kita Kata Didikan Disini Berarti Dari Kata Musar Yang Artinya Seperti Saya Jelaskan Koreksi Dalam Hidup Kita Selalu Ada Yang Namanya Pilihan Apa Aja Pilihan Keluar Nanti Aja Pilihan Mau Kemana Mau Makan Apa Mau Tidur Jam Berapa Itu Pilihan Kita Hidup 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 Penuh Dengan Pilihan Maka Karena Hidup Hidup Kita Harus Memilih Pilihlah Menerima Didikan Yang Benar Dan Menolak Hal Yang Tidak Benar Dan Merugikan Bagi Kita Tolak Itu Semua Sekalipun Kadang Itu Menggoda Kita Ayo Coba Ayo Kompromi Karena Kenapa Orang Lain Banyak Melakukannya Kok Kenapa Saya Tidak Melakukan Tapi Perhatikan Kita Tidak Wajib Tidak Harus Melakukan Hal Yang Tidak Benar Seperti Kebanyakan Orang Kita Punya Hak Untuk Menolak Hal Yang Tidak Benar Hal Yang Tidak Baik Bagi Kita Anda Punya Hak Untuk Itu Yang Mau Katakan Yes Karena Kenapa Kalau Kita Tidak Tau Apa Yang Penting Bagi Kita Kalau Kita Hidup Di Dunia Dalam Hal Sosial Bahayanya Adalah Orang Lain Yang Memilihkannya Bagi Kita Itulah Sebabnya Apa Yang Menjadi Khawatiran Kita Kalau Punya Anak Yang Usia Usia Remaja Pergaulan Bukan Kalau Mereka Tidak Bisa Milih Mau Kemana Terserah Eh Temannya Ngajak Ke Klub Malam Mau Minum Apa Terserah Eh Minumannya Minuman Keras Mau Ngapain Terserah Eh Yuk Merokok Bareng Temannya Akan Milihkan Bagi Mereka Oleh Karena Itu Kita Perlu Mengerti Apa Yang Penting Bagi Kita Dan Anak Kita Pun Juga Demikian Orang Yang Takut Akan Tuhan Menerima Didikan Atau Koreksi Kenapa Ia Tidak Akan Menolak Didikan Itu Kadang Meskipun Berat Tapi Dia Terus Berupaya Menerima Didikan Itu Dia Tidak Menolak Karena Ia Sadar Bahwa Didikan Itu Mengoreksi Dirinya Kita Ini Punya Banyak Blind Spot Bapak Ibu Kita Merasa Kita Oke Padahal Bisa Jadi Banyak Yang Tidak Oke Tujuannya Untuk Apa Menjadi Lebih Baik Lagi Versi Siapa Versinya Tuhan Itulah Sebabnya Kita Merlu Menerima Didikan Didikan Itu Berasal Dari Mana Yang Pertama Dari Tuhan Kalau Dulu Kita Punya Orang Tua Didikan Berasal Dari Orang Tua Kita Masalah Orang Tua Kita Ada Yang Takut Tuhan Ada Yang Enggak Nah Kita Enggak Bisa Milih Ada Yang Begini Tuhan Saya Berdoa Kalau Saya Lahir Nanti Kalau Anda Belum Di Perut Masih Istilahnya Ceritanya Anda Tahu Anda Akan Lahir Di Muka Bumi Ini Di Bulan Mei Tanggal Ini Tanggal 11 Betul 12 Saya Lupa Tanggal 12 Mei Misalnya Mau lahir Terus Kemudian 2024 Maka Begini Saya Mau lahir Bapak Saya Harus Ganteng Ibu Saya Harus Cewanti Terus Kemudian Harus Punya Ini Punya Itu Terus Kemudian Kalau Ngomong Itu Seperti Putri Solo Kita Ditinggal Di Solo Kalau Ngomong Ada Apa Nak Pokoknya Seperti Itu Ada Bisa Begitu Gak Bisa Kita Lahir Langsung Lihat Bapak Ibunya Makanya Anak Nangis Kaget Ya Syok Loh Bapak Ibunya Kayak Gini Tidak Bercanda Katanya Mereka Nangis Karena Mereka Keluar Dari Kenyamanan Dan Menjadi Tidak Nyaman Gitu Jangan Gitu Setelah Ini Lahiran Kamu Takut Sama Ibu Enggak 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 Gitu Tidak Bisa Milih Tapi Hari Ini Hidup Kita Ada Pilihan Sekarang Anak Kita Ada Pilihan Karena Itu Ayo Yang Berguna Bangun Bekal Hidup Yang Berguna Didikan Itu Juga Berasal Dari Keluarga Pemimpin Rohani Tapi Ingat Pemimpin Rohani Bukanlah Yang Mutlak Kebenaran Mutlak Hanya Di Alkitab Meskipun Seterkenal Apa Hamba Tuhan Lawang Tuhan Roh Kudus Aja Loh Akan Ngomong Persis Apa Yang Yesus Katakan Roh Kudus Aja Dia Tuhan Dia Allah Dia Enggak Melenceh Kesana Kesini Lah Siapa Kita Kok Sampai Berani Bangun Kebenarannya Sendiri Enggak Bisa Kebenaran Mutlak Itu Hanya Kepada Yesus Jadi Sampai Kalaupun Orang Yang Dikatakan Rohani Tapi Enggak Bawa Anda Kepada Yesus Udah Itu Enggak Tepat Oke Kalau Sekolah Guru-guru Di sekolah Saya bersyukur Saya Sedang Tidak Mempromosikan Sekolah Anak Saya Saya Tidak Dalam Rangka Itu Tapi Doa Saya Pun Ketika Mereka Sekolah Tuhan Kasih Guru-guru Yang Cinta Tuhan Dan Sebagainya Dan Beberapa Waktu Lalu Saya Pelayanan Di Guru-guru Gurunya Sekolah Anak Saya Pas Ngundang Saya Ngomong Dengan Mister Dengan Miss Baru Berapa Hari Yang Lalu Saya Ada Disitu Dan Saya Melihat Sungguh Mereka Punya Struggle Tentunya Sama Seperti Kita Manusia Dan Saya Paham Ketulusnya Mereka Saya Banyak Sekali Dibantu Saya Ngomong Kepada Mereka Saya Ngomong Sampai Nangis Waktu Ngomong Gini Anak Saya Yang Kecil Sempat Trauma Ketika Pandemi Beda Sekali Kalau Anda Lihat Anak Saya Sekarang Beda Dia Anak Yang Ceria 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 Itu Anak Saya Yang Kecil Tapi Ketika Pandemi Dia Banyak Ketakutan Dia Berhati Hati Sekali Jangan Lihat Yang Sekarang Sekarang Hari Dia Sudah Pulih Tapi Tahu Anda Saya Banyak Dibantu Saya Banyak Berkomunikasi Baik Dengan Kakak Eagle Kids Juga Dengan Guru Di Sekolah Anak Saya Dibimbing Dibantu Dan Sebagainya Dan Berikutnya Ada Teman Teman Yang Baik Jadi Hari Ini Kalau Anda Dikelilingi Dengan Orang Orang Yang Baik Di Sekitar Anda Itu Berkat Enggak Sempurna Teman Anda Kadang Juga Jengkelin Ya Ada Tapi Kalau Mereka Baik Motivasinya Kepada Anda Itu Berkat Yang Mau Katakan Yes Tentukan Inner Circle Anda Kenapa Karena Gini Kebiasaan Kita Inner Circle Ada Orang Tua Ada Keluarga Ada Rekan Ada Teman Karena Gini Orang Di Sekitar Kita Perilaku Mereka Perkataan Mereka Itu Juga Menentukan Kebiasaan Kita Dan Juga Bahkan Bisa Menentukan Mental Yang Kita Miliki Kalau Kita Ini Punya Teman Dekat Sekali Orang Yang Memposisikan Dirinya Adalah Playing Victim Saya Adalah Korban Menyalahkan Orang Lain Hidup Pesimis Terhadap Hidupnya Maka Jangan Kaget Kita Bisa Tertular Demikian Yang Kita Omongkan Juga Jadi Pesimis Kita Juga Bereaksi Seperti Korban Tapi Kalau Kita Berkumpul Dengan Orang Yang Takut Akan Tuhan Cinta Tuhan Bertanggung Jawab Atas Hidupnya Bukan Playing Fiktif Tapi Mencari Solusi Atas Masalah Dalam Kehidupan Kita Maka Kita Juga Akan Menjadi Orang Yang Demikian Kita Dibangun Dengan Mental Yang Demikian Oleh Karena Itu Pilih Inner Circle Yang Ada Di Sekitar Kita Dan Makanya Seringkali Kita Ngomong Ayo Join TG Tidak Sempurna Tapi Kami Berharap Kami Bisa Menyediakan Inner Circle Yang Supportif Bagi Anda Dan Kalau Sampai Di Keluarga Anda Tidak Seperti Itu Keluarga Saya Kita Tidak Bisa Ubah Mereka Tapi Kita Bisa Ubah Kita Dan Anak Kita Bangun Inner Circle Yang Baik Yang Kuat Halo Karena Percayalah Raja Wali Tidak Akan Berkumpul Sama Ayam Raja Wali Akan Berkumpul Dengan Raja Wali Karena Itu Ayo Bangun Hidupan Kita Yang Berkualitas Yang Mau Katakan Amin Orang Berhikmat Akan Memperhatikan Dan Menghargai Didikan Yang Benar Orang Ini Akan Bersedia Didik Dengan Lembut Bahkan Didikan Dengan Keras Bukan Kerasan Bahkan Didikan Dengan Untuk Menghindari Slide Bisa Dimunculkan Yang Namanya Kebodohan Dan Bahaya Didikan Yang Benar Itu Akan Mengarahkan Kita Pada Yang Namanya Pencapaian Hidup Tujuan Hidup Apa Itu Bukan Dengan Kita Ingat Anti Akhir Itu Kita Ketemu Siapa Kita Ketemu Tuhan Yesus Dan Kalau Hari Ini Kau Belum Menemukan Misalnya Keluargamu Belum Circle Itu Ada Satu Pribadi Yang Menyertai Kita Yaitu Namanya Rokudus Yang Dia Adalah Pribadi Yang Sempurna Yang Seperti Itu Dia Bersedia Mengarahkan Kita Kesana Yang Mau Tangan Amin Saya Undang Kita Semua Panggit Berdiri Sampai